jawabannya, jawab ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthimin kata beliau memelihara anjing tidak boleh kecuali yang diperbolehkan atau di apa namanya diringankan hukumnya oleh syariah yang ditolelir oleh syariah jadi hukum asalnya gak boleh memelihara anjing tapi ada kondisi tertentu dimana memelihara anjing itu boleh, ada kondisi tertentu dimana memelihara anjing itu boleh, nah nanti akan kita lihat kondisi kapan itu dan nabiya salallahu alaihi wa sallam rakhasa fi dhalika fi thalathati kilabin dan nabi sallallahu alaihi wa sallam memperbolehkan atau memberikan dispensasi untuk memelihara anjing pada tiga macam anjing saja jadi yang mau pelihara anjing silahkan dalam tiga keadaan sisanya gak boleh ada yang senang anjing disini kalau senang anjing tiga ini boleh yang sisanya gak boleh yang sisanya gak boleh perhatikan baik-baik supaya kita gak gagal paham nih yang pertama yang pertama kilabul masyia yah rusuhah minasibai waddi'ab anjing penjaga yang akan menjaga rumah biasanya rumah atau menjaganya dari binatang buas dan serigala atau anjing tadi menjaga hewan-hewan dari serigala dan binatang buas gitu itu boleh silahkan misalnya kita punya ada kandang ayam misalnya kan terus kita ada anjing untuk menjaga keliling-keliling anjing kan enak gak usah digaji gitu kan kalau sakpamu digaji mahal kalau anjing cukup dikasih tulang sudah selesai urusan ya kan jadi apakah apa itu boleh iya boleh itu satu satu kondisi kondisi kedua adalah kalbuzzara yah rusuhu minal mawasi wal agnam wawairuha jadi yang ketiga yang kedua adalah anjing yang bertugas untuk menjaga tanaman tadi menjaga hewan-hewan ya yang pertama yang kedua menjaga apa menjaga tanaman ya menjaga tanaman menjaga tanaman dari apa namanya gangguan apa namanya hewan-hewan dan yang lainnya dari binatang ternak ya atau apa kambing-kambing dan lain-lain sebagainya supaya mereka tidak memakan tern apa namanya tanaman kita itu boleh sawah misalnya apa semua yang dikhawatirkan maka dijaga dengan dengan itu nah kemudian yang ketiga adalah wakalbussaidih anjing pelacak atau anjing pemburu anjing pemburu yantafiu bihissaidu dimana pemburu memanfaatkan anjing tersebut ketika berburu dia melepaskan dengan membaca bismillah kemudian dia berburu ini anjing yang sudah terlatih sebagaimana disebutkan dalam di dalam Al-Quran sudah jelas ya ada tiga pertama anjing yang menjaga binatang ternak kemudian yang kedua anjing yang menjaga tanaman dan yang ketiga adalah anjing yang apa tadi ditugaskan untuk berburu anjing berburu anjing untuk berburu atau anjing pemburu itu tiga anjing yang diperbolehkan di dalam syariat dan tiga jenis anjing ini diperbolehkan atau ditolelir oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ya untuk dipelihara untuk dipelihara gitu ada pun jelas yang lainnya seperti untuk hobi dan seterusnya itu gak disyariatkan di dalam Islam untuk memelihara anjing untuk itu ya misalnya hobinya memelihara anjing buas ya itu gak diperbolehkan karena keluar dari tiga hal tersebut walaupun nanti ada bentuk kias juga di dalam beberapa masalah yang lainnya nah kemudian kata saya Usaimin kata beliau jadi inilah tiga hal atau tiga anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara ya ada pun yang selain itu maka itu tidak boleh maka itu maka itu tidak boleh jadi ada beberapa delil insya Allah akan kita sebutkan nanti ada beberapa delil yang menunjukkan bahwa memelihara anjing itu gak boleh nah kemudian kenapa ini boleh karena ini ada pengkhususan dari nabi ada pengecualian yang tiga hal tadi itu yang selainnya gak boleh tidak boleh oleh karena itu perhatikan oleh karena itu maka rumah rumah yang terletak di tengah kampung jadi berada di tengah kampung maka tidak ada keperluan dia mengangkat anjing bukan sebagai anak ya sebagai peliharaan tidak ada manfaatnya tidak ada hajatnya dia untuk pelihara anjing kenapa dia pelihara anjing di rumah rumah itu di tengah kota karena dia punya tetangga dia ada orang lain dan seterusnya dia sisa pakai pagar misalnya rumahnya maka itu sudah cukup maka apa hukumnya maka memelihara anjing untuk tujuan seperti ini dan dalam kondisi seperti ini itu diharumkan berarti memelihara anjing untuk tujuan seperti tadi dalam kondisi yang lainnya lagi nanti kita lihat boleh atau tidak misalnya rumahnya sendirian yang ceritanya kan tadi yang diperbolehkan memelihara binatang kita kan bukan binatang kita ini manusia rumah boleh enggak memelihara rumah tapi dalam kondisi rumahnya sendirian terpencil boleh enggak nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hal tersebut walaupun disini walau alam dijelaskan tapi ini ada beberapa catatan yang secatat berkaitan dengan masalah itu jadi tadi kata beliau memelihara anjing untuk tujuan seperti tadi menjaga rumah dan dalam kondisi seperti tadi rumahnya berada di tengah-tengah kampung maka itu tidak ada hajat dan tidak diperbolehkan itu haram dan tidak boleh dan dan akan berkurang pahala amalan orang yang memelihara tadi setiap hari satu kirot atau dua kirot banyak jadi satu kirot dari apa dari apaan tadi pahala amalannya setiap hari misalnya satu hari itu dia dapat pahala amalan misalnya seribu maka seribu itu dikurang satu kirot atau dua kirot dari seribu tadi setiap hari berkurang cuma gara-gara pelihara anjing sekali lagi kita kembali ke asal tadi pembahasan kita di awal-awal saya bicara tadi bahwa ilmu itu membedakan seseorang apakah sama orang berilmu dengan tidak orang berilmu lihat pelihara anjing apa manfaatnya apa mudorotnya dia lihat manfaatnya ini mudorotnya ini boleh atau enggak dalam syariat nah ketika dia tahu itu dia enggak pelihara karena bahaya pahala kita yang kita butuhkan kita sudah kumpul-kumpul itu dikurangi satu kirot atau dua kirot kenapa disebutkan oleh syih satu kirot atau dua kirot karena memang ada beberapa riwayat pertama menyebut satu kirot di riwayat yang lain menyebut dua kirot nanti akan kita lihat kenapa seperti itu kenapa ada dua kirot ada satu kirot ya menurut sebagian pendapat para ulama bahwa pertama alasan mereka adalah satu kirot atau dua kirot ketika anjing itu gangguannya lebih besar lebih mengganggu berarti pahala diambil dua kirot dua kirot ya baik itu dua diambil dua kirot kalau anjingnya sekedar dipelihara tapi tidak mengganggu atau kurang mengganggu maka yang hilang satu kirot ini penjelasan para ulama kenapa ada dua kirot ada satu kirot kemudian sebagian lagi mengatakan awalnya nabi menyebutkan satu kirot tapi kemudian di beberapa kali nabi sampaikan itu disebutkan dua kirot supaya orang-orang tidak berani lagi pelihara anjing tanpa tujuan yang diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan dalam syariah jelas ya insyaallah jadi yang hobi anjing sudah ganti lah hobi burung atau hobi apalah ya yang lebih hobi ikan misalnya ya kalau anjing pikir-pikir hilang artinya kalau dia pelihara dosanya itu berupa hilangnya tadi hilangnya apa hilangnya pahala hilangnya pahala masyaallah ya hilangnya pahala pahalanya gak hilang semua sih cuma lumayan kalau satu hari diambil satu kirot diambil dua kirot lumayan itu lama-lama habis ya fa'alayhim ayyattaridu hadhal kalba wa'alla yattanuhu maka hendaklah dia membuang anjing itu kalau misalnya sudah terlanjur ada udah dibuang ajalah relakan dia pergi ya kan jangan menangis biarkan aja dia pergi dibuang gitu ya kemudian wa'alla yattanuh dan jangan dia pelihara ya lebih pelihara cinta daripada pelihara anjing ya kan gitu kecuali dalam tiga hal tadi kita gak katakan harum ya karena syariat membolehkan dalam tiga hal tadi apa itu tadi anjing apa pelihara penjaga binatang ternak kemudian penjaga tanaman yang ketiga untuk pembulu boleh ya yang lainnya jangan bahaya bisa hilang kita punya pahala ada pun jika rumah yang dimiliki oleh orang itu berada di sebuah tempat yang tidak ada orang lain bahasa kita rumah yang terpencil rumah yang terpencil ya maka maka boleh dia untuk apa boleh dia untuk apa untuk memelihara anjing dalam rangka menjaga rumahnya dalam rangka untuk menjaga rumahnya dan menjaga orang yang ada di dalam rumah itu kalau sendirian tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama pendapat pertama mengatakan tidak boleh secara umum kecuali yang tiga cuma boleh untuk apa tadi pelihara ternak pelihara tanaman dan untuk berburu sisanya gak boleh mutlak gak boleh walaupun rumahnya sendirian tetap gak boleh menurut pendapat yang pertama ya ini disebutkan oleh imam nawawi kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh tapi bentuknya kias artinya kalau memelihara dalam rangka menjaga binatang ternak tanaman itu boleh maka tentunya memelihara manusia lebih boleh dan ada alasan untuk memelihara manusia karena rumahnya itu sendiri terpencil sehingga sebagian mengatakan itu boleh jadi ada dua khilaf di kalangan para ulama dan disini kita melihat Syaih Muhammad bin Soleil Uthamin lebih menguatkan pendapat kata beliau fa'innahu yajuz maka itu boleh dalam bentuk kias dalam bentuk kias artinya menganalogikan hukum menyamakan hukumnya dan tentunya memelihara atau menjaga orang yang ada di dalam rumah ini manusia maka ini lebih diperbolehkan dibanding menjaga binatang terma dan tanaman makanya ini bentuk apa tadi bentuknya kias baik sebelum kita lanjut dari ucapan Seyuh Uthamin berkaitan dengan menyentuh anjing dan juga anjing yang menjilat apa bejana maka kita akan sebutkan dulu delil-delil yang berkaitan dengan masalah ini supaya kita lihat bahwa Seyuh Uthamin juga walaupun tidak sebutkan delilnya tapi beliau berpendapat sesuai dengan delil yang ada pertama adalah hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 2322 dari Abu Hurairah radiyallahu an kola Rasulullah s.a.w bersabda Rasulullah s.a.w siapa yang menahan anjing dia tahan artinya dia dia pelihara Maka akan berkurang setiap hari dari amalan yang dia lakukan satu kira berkulang satu kira Nabi sebutkan ini barang siapa yang memelihara anjing atau menahan anjing ya kan maka akan berkurang setiap hari dari amalan orang itu satu kira illa kecuali nah ini tadi ada pengecualian illa kecuali kalbaharutin awmasyiatin anjing yang bertugas menjaga tanaman dan bertugas menjaga binatang ternak maka itu boleh jelas ya berarti ada pengecualian ini ada hadis dalam sebu khari baik kemudian dalam hadis yang lain hadis yang diriwetkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 1575 juga dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau mengatakan atau beliau bersabda maniktana kalban siapa yang memelihara anjing leysa bikalbil soydin namun anjingnya bukan anjing pemburu wala masyiatin juga bukan anjing yang menjaga binatang ternak wala ardin bukan juga anjing yang memelihara tanah maksudnya memelihara apa tadi atau menjaga apa tanaman fa'innahu yang kusumin ajrihi kiroton kulla yaumin maka akan berkurang setiap harinya dua kirot akan berkurang setiap harinya pahalanya itu dua kirot jadi yang pertama satu kirot yang kedua dua kirot jadi yang pertama sebutkan satu kirot yang kedua dua kirot jadi pertanyaannya tadi ya sebenarnya sudah kita jawab tapi kita tanya lagi kok bisa dalam hadis bukhari satu kirot dalam hadis muslim dua kirot nah itu tadi penjelasan para ulama kita apa tadi nah kalau anjingnya itu mengganggu maka bisa hilang dua kirot gitu itu satu yang kedua awalnya nabi sebutkan satu kirot setelah itu nabi sebutkan dua kirot untuk menunjukkan ya bahayanya dan seorang untuk tidak melakukan itu kecuali dalam tiga hal yang kita sebutkan baik kemudian seorang ulama ahlu sunnah imam ibn abdilbar ibn abdilbar mengatakan kata beliau dalam hadis ini menunjukkan bolehnya untuk menjadikan anjing itu ya atau memelihara anjing untuk berburu menjaga binatang ternak dan menjaga tanaman menjaga tanaman itu di diperbolehkan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam mashaAllah kemudian pertanyaan selanjutnya apakah ada bahaya lain dari memelihara anjing ini jawabannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam ibn majah pada nomor hadis 3640 dan di sahihkan al-asyih muhammad nasruddin al-albani dalam sahih ibn majah disebutkan dari Ali ibn Nabi Talib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innal malaikata la tadakhulu baytan fihi kalbun wala surah sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang pada rumah itu ada anjing dan ada patung ada anjing dan ada patung ya makanya ada patung maksudnya patung makhluk hidup dihilangkan aja kepalanya kalau misalnya dia masih mau tetap pelihara patung itu kalau enggak yaudah gak usah ada patung jadi malaikat gak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung gak akan masuk ya makanya pernah satu hari nabi didatangi malaikat malaikat itu gak mau masuk ternyata di depan rumah nabi itu ada semacam patung yang kemudian dipotong kepalanya patung itu oleh nabi muhammad sallallahu 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 sallam tiga alasan yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadith nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam